Hai ya dia bergaris vertikal ngeblank ya PLD 32 T75 11 Sekarang kita akan bongkar ya ya di sini dia casingnya ini sudah tidak bersegel lah tapi kita akan coba bongkar dulu ya ya ini udah saya bongkar ya casingnya udah dibongkar lalu Hai sekarang kita akan fokus langsung ke area tikonnya kita perhatikan dulu apakah sudah pernah diperbaiki ya di sini sudah ada bekas diperbaiki nih bisa teman-teman lihat di sini sudah bekas dipotong jalurnya hai 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 nah tuh hai 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 jadi udah bekas dipotong jalur ya lalu di sini juga fleksibelnya dicopot nih nih Hai ini fleksibelnya di sobek Hai saya teman-teman lihat ini fleksibelnya di sobek tuh Hai nah ini sengaja di sobek atau gimana saya juga kurang paham kenapa di sini di sobek ya lalu di sini dipotong lagi ini enggak disambung jadi saya belum tahu ya tapi nggak mungkin terlepas sendiri ya Hai intinya ini pasti sudah bekas diperbaiki tapi gagal Oh ya oke Hai nah dia menggunakan tikon Samsung seperti ini panel Samsung ya dia di sini ada tes poin keterangan ckp1 ckp2 ckpb1 ckpb2 dan lain-lain lain-lain ya Hai nah jadi panelnya ini menggunakan panel Samsung Hai dengan sistem dual-row scanning kanan-kiri double-row ya jadi sebenarnya untuk kasus panel seperti ini panel seperti ini kalau tidak ada salah pengerjaan dia kasusnya biasanya ngeblanknya nggak seperti itu saat kita nyalakan biasanya kalau dia menggunakan panel ini dia ngeblank gelap hitam Hai nah makanya dari dari awal tadi waktu saya nyalakan saya lihat tipenya ya 7511 biasanya menggunakan panel seperti ini tetapi kenapa kok bergaris vertikal ya jadi saya agak rada-rada kurang yakin kalau tipi ini memang belum diperbaiki setelah dicek ternyata diperbaiki nah jadi untuk pemula disini perlu saya sampaikan ya Hai untuk teman-teman yang baru menggelu titipi led Hai yang baru-baru belajar ya terutama yang belum sering dan belum mahir saya sarankan hal-hal seperti ini enggak perlu dilakukan hal-hal yang seperti ini saya anjurkan lebih baik tidak usah dilakukan ya kalau teman-teman belum terbiasa nih Hai ah mengoyak jalurnya ini ini saya nggak sarankan kalau teman-teman belum mahir belum pandai belum terbiasa nyambungnya ulang kenapa karena kalau ini sudah dikoyak ya ini harus disambung ulang ini kalau nggak disambung ulang walaupun dicut sebelah sini enggak ada gunanya karena ini enggak tersambung ya Hai jadi berarti masalah awalnya tipi ini gambarnya ngeblank ya berarti dia tipi ini permasalahan awalnya itu saat kita nyalakan ya ada suara tapi gambarnya ngeblank beliknya nyala ya tapi enggak keluar gambar blank hitam ya memang sudah benar mungkin penyakit awalnya seperti itu nah mungkin sudah dicek-cek disini tegangannya ya 12 pol ya 1,8 3,3 adir ya tegangan 15 pol hilang PGH dan PGL nya juga hilang ya itu artinya mungkin isinya ini protect ya lantaran ada short di panelnya di layar cara kacanya jadi ini sebenarnya sudah benar ya dicobanya dipotongnya jalur ya mungkin dari sini pertama dipotong ya diangkat lalu dikoyak gitu tidak dipotong menggunakan pisau kater harusnya dipotong menggunakan pisau kater saja dulu ya jadi jika tidak berhasil tidak ada perubahan maka bisa disambung coba ulang menggunakan solder lebih gampang ya mungkin lantaran di sini enggak setelah dibuka gambarnya masih ngeblank ya tegangannya masih hilang lalu dipotong sebelah sini bisa jadi seperti itu ya Hai ah jadi coba saya akan cek-cek dulu ya jalur yang dipotong ini saya akan coba teliti dulu apakah jalurnya ini tersambung atau terputus ya saya belum tahu saya akan coba bersihkan dulu menggunakan thinner ya lalu nanti saya akan cek jalurnya menggunakan mikroskop apakah terhubung atau tidak ya 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 udah saya cek tadi jalurnya yang sebelah kiri ya ya udah saya bersihkan menggunakan thinner ya lalu saya cek tegak apanya jalurnya dia tidak terhubung Hai jadi jalurnya dia terputus jadi ini jalurnya udah terpotong ya ya kalau untuk pemotongannya sih ini udah benar ya jalurnya Hai walaupun semua dipotong enggak masalah yang penting sebatas ini ya ya setelah saya cek jalurnya dia tidak terhubung ya ya jadi ini kemungkinan memang jalur yang shortnya panelnya ini memang di sebelah kiri ya karena setelah dipotong di sini dia sudah keluar tegangannya ini tadi udah saya cek tegangannya ya di tikonnya ini tegangannya keluar normal saya akan hidupkan saya akan nyalakan tv-nya ya ya saya akan nyalakan tv-nya tampilannya masih sama ya si bergaris-garis saya menggunakan kaca Hai ya tampilannya masih seperti awal bergaris-garis ya ya oke sekarang kita akan ukur tegangannya ya Hai untuk memastikan tegangannya sudah normal apa memang belum ya Hai saya biasanya kalau dia sudah ada keluar garis-garis seperti itu biasanya tegangannya sudah muncul Hai ya di sini tegang 12 pol ya di sini normal 12 pol lalu saya akan langsung ukur di pgh aja di sini pgh ya peop peop peon ya Hai di sini terukur 30 pol ya lalu di sini pgl nih Hai tes poin pgr-nya Hai mana tahu temen-temen kurang jelas tes poinnya di sini pgr-10 ini 10 pol di sini peon tadi ya 30 pol atau pgh Hai nunggu ini keluar tegangan 30 pol lalu di sini tegangan 15 pol hai 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 disini terangannya 15 pol ya lalu di sini tegangan 1,8 Hai ini tegangan intinya ya yang harus hadir habisnya tegangan 3,3 Hai tuh nah jadi untuk tegangannya dia semua normal ya Hai itu artinya memang jalurnya yang sebelah kiri berarti yang Hai udah benar dipotong jadi ini saya akan sambung ulang jalurnya ini kemungkinan ini makanya nggak dilanjut mungkin beliau sebelumnya ya yang memperbaiki ini 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 saya kurang tahu mungkin yang punya tipi sendiri ines inisiatif memperbaikinya atau gimana saya juga kurang paham jadi ini kita baikan aja saya akan sambung ini ulang ya jalurnya ini nanti sedikit saya akan kasih tahu triknya untuk nyambungnya ini ulang seperti apa Hai untuk teman-teman pemula khususnya ya Hai agar nanti saat penyambungannya ini dia tidak koroslet antara jalur satu dengan yang lainnya ya Pertama-tama kita akan Hai kasih timah dulu papan PCB nya ya Hai pertama kita akan kasih timah dulu di papan PCB nya itu tidak perlu semua ya mulai sebatas ini aja karena disini ground ya ground ini banyak ini jalur ground terhubung ke ground ini enggak usah tersambung enggak masalah yang penting mulai dari sini ini wajib tersambung semua sampai kemari kita sambung ya ya kita lanjut lagi saya akan lumuri sedikit disini menggunakan blok ya pasta solder kita barum hai 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 hyper hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati